Halo, kembali lagi bersama Klinik Indul. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Di sini dikatakan bahwa suatu pinjaman sebesar 20 juta, berarti M-nya adalah 20 juta, akan didunasi dengan 5 anuitas, M-nya adalah 5. Kemudian atas dasar bunga majemuk 6%, berarti I-nya adalah 6%, tentukan besar anuitas. Masih menggunakan rumus yang sama, A sama dengan M kali I, dibagi 1, min 1, plus I, pangkat, min N. Oke, setelah itu kita masukkan M-nya, atau gini, M-nya adalah 20 juta, kali I-nya 6%, itu adalah 0,06. kemudian kita bagi dengan 1, min 1, plus 0,06, pangkat, min 5. Kemudian kita akan coba hitung 20 juta, kita kali dengan 0,06, maka didapatkan 1 juta 200 ribu, lalu dibagi 1, min 1,06, pangkat, min 5. Kita coba hitung 1 juta 200 ribu, dibagi 1, min. Nah, sekarang kita akan hitung. Jadi, 1,06, kita pangkat dengan min 5. Itu hasilnya adalah 0,747, maka 1 juta 200 ribu, bagi dengan 1, min 0,747 adalah 0,253, kemudian 1 juta 200, kita bagi dengan 0,253. Hasilnya berapa? 4,743,083 rupiah. Kurang lebih anuitasnya seperti ini. Oke, untuk pertanyaan kedua, itu adalah angsuran ketiga. Untuk mencari besarnya, angsuran ketiga itu menggunakan rumus AN sama dengan A1, kali 1, plus I, pangkat N, min 1. Kita masukkan, berarti A3 sama dengan A1, kali 1, plus I. I-nya tadi berapa? 0,06 ya. 0,06, 3, min 1. Maka, didapatkan A1. A1 itu adalah angsuran pertama ya. Angsuran pertama, cara carinya gimana? A1 sama dengan anuitas dikurangi B1. Nah, berarti kan kita harus cari ini dulu. Anuitasnya tadi kita dapat 4,743,083, kita kurangi dengan B1. B1 itu adalah bunga periode pertama. B1 didapatkan dari modal dikali I. modalnya berapa tadi? 20 juta, kita kali dengan 0,06. Maka, 4,743,083, kita kurangi dengan 20 juta, kita kalikan dengan 0,06. Hasilnya adalah 1,200,000. sudah, berarti kita tinggal kurangi 4,743,083 dengan 1,200,000. Maka, didapatkan 3,543,083, itu adalah A1. Kalau sudah, kita masukkan ke sini, berarti 3,543,083 kali dengan 1,06 pangkat 2. Kalau sudah, 3,543,083 kita kali dengan 1, 1,06 di pangkat 2 itu adalah 1,1236. 1,1236. Oke, kalau sudah, maka kita hitung. 3,543,083 kalikan dengan 1,1236. Hasilnya berapa? 3,981,008. Ini sudah dibulatkan ya, kita sebenarnya masih punya 0,6. Seperti ini. Ini adalah besarnya angsuran ketiga. Kemudian, yang ditanyakan berikutnya itu adalah bunga anuitas ketiga. Kita punya rumus PN sama dengan A min AN. Berarti P3 sama dengan A min A 3. Anuitasnya tadi dapat berapa? 4,743,083 kita kurangi dengan 3,981,008,06 Maka kita hitung 47,43,083 dikurangi 3,981,008,06 Hasilnya sekitar 762.074,94 rupiah jadi bunganya pada anuitas ketiga adalah tujuh ratusan. Apa Okey 1. ke Schedul 9, mau